Intro Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali sahabat kamu dari pagar kehidupan, Aryan Surya Bagaimana keadaan kamu kali ini teman-teman? Apakah diri kamu yang sudah banyak mendapatkan ilmu di pagar kehidupan semakin terbuka ya? Jalan pikirannya untuk menjadi orang yang lebih baik Nah bagaimanapun keadaan kamu, di awal video ini saya kembali berdoa Semoga apa yang saya sudah bagikan kepada kamu bisa merubah hidup kamu ya Dan juga menginspirasi kamu untuk menjadi manusia yang lebih baik Amin Nah kali ini teman-teman, saya akan kembali berdiskusi kembali di telinga kamu di dalam video ini Anggap saja saya ada di samping kamu ya Ngobrol sama kamu dan berdiskusi mengenai suatu hal yang akan kita bicarakan di video ini, oke? Nah kali ini kita akan bicara apa sih mas bro? Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang mana pengalaman saya pribadi belakangan ini nih Keren banget Nah teman-teman, saya ingin bertanya dulu Ada gak di antara kamu yang nonton video saya kali ini sedang mengalami jenuh, capek, dan nelah karena kamu berbuat baik tapi kurang dihargai orang? Ada gak di antara kamu yang mungkin bertanya dalam hati Kenapa ya kok orang jahat itu lebih beruntung nasibnya mas bro dibandingkan orang-orang baik? Gue nih udah berbuat baik tapi aja efeknya tuh selalu jelek buat diri gue Sementara ada orang yang berbuat jahat kayaknya kok beruntung terus Kenapa dunia ini tidak adil seperti itu mas bro? Apakah kamu pernah bertanya dengan pertanyaan seperti itu dalam hati kamu? Hmm Kalau memang iya, jawabannya ada di dalam video ini Nah teman-teman, ini adalah video yang terinspirasi dari perbuatan saya sendiri yang didasari oleh perkataan ibu saya Jadi begini teman-teman, ibu saya itu selalu berkata sebuah kalimat Yang mana kalimat ini semakin lama semakin terbukti benar Kalimat itu adalah begini Jika kamu berbuat baik, kamu akan selalu dikelilingi orang-orang baik Ceder Kalimat yang sebenarnya sederhana, tapi terjadi loh dalam hidup saya dan juga mungkin hidup kamu Nah sekarang, kamu yang mendengarkan suara saya nih Benar gak sih perkataan ibu saya ini bahwa kalau kamu adalah orang baik, kamu akan selalu dikelilingi orang-orang baik Benar gak? Hmm, mungkin bagi sebagian kamu, kamu akan mengatakan Ah itu mitos, gue orang baik mas bro, tapi gue pernah ditipu, gue pernah disakiti Kok bisa begitu ya? Bukannya orang baik dikelilingi orang baik mas bro Coba kamu dengerin kisah saya dulu nih Saya akan bercerita secara singkat padat dan jelas mengenai sebuah kenyataan yang sudah terjadi dalam hidup saya Jadi gini teman-teman, belakangan ini alhamdulillah saya selalu merasakan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup saya Benar, ada aja kemudahan-kemudahan yang tiba-tiba datang dalam hidup saya tanpa bisa saya tebak Kalau kita bicara keberuntungan, pasti kamu semua merasa bahwa keberuntungan itu hanya diberikan kepada orang yang terpilih diantara kamu Tapi percaya atau enggak, keberuntungan itu bisa dipancing loh Nah kisahnya begini, jadi pada waktu kemarin disini hujan Ketika saya memesan makanan untuk berbuka puasa menggunakan jasa ojek online Biasanya kalau hujan, itu orang-orang akan berteduh semuanya dan tidak ada yang mau membelikan saya makanan Nah aneh tapi nyatanya, kemarin ketika hujan lebat, ada bapak-bapak yang tiba-tiba mengambil orderan saya Dan dia rela hujan-hujanan membeli makanan saya Ingat ya, biasanya tidak ada satupun, kemarin tiba-tiba ada bapak-bapak yang mau mengambil order saya Dan hujan-hujanan rela membeli makanan saya sampai basah kuyuk Begitu saya melihat beliau basah kehujanan, saya kasih duit lebihan Dan duit lebihannya berapa teman-teman? 5.000 perak Dan kamu tahu betapa senangnya beliau mendapatkan 5.000 perak? Seolah-olah seperti beliau mendapatkan 5 juta Benar, seolah-olah seperti mendapatkan 5 juta Sampai beliau mendoakan saya dengan doa-doa yang terbaik di depan mata saya Bagi saya teman-teman, kalau ada orang yang bisa mendoakan kita di depan mata kita itu mustajab loh Orang tuh, kalau lagi berdoa di saat dia dibantu sama kita, itu paling didengar sama Tuhan loh Jangan heran kalau kamu nih, habis sedekah, coba pikirin deh, pernah nggak? Kamu habis sedekah sama orang, terus orang itu berdoa, tiba-tiba doanya dia langsung didengar sama Tuhan sama setalam Pernah nggak kamu seperti itu? Pernah ya? Nah, jadi kalau kamu nih, habis berbuat baik, tiba-tiba didoain orang, itu kamu beruntung Nah, itu yang saya alami Ada satu lagi nih, waktu beberapa hari yang lalu, saya lagi belum gajian Uang gaji saya belum turun, teman-teman Otomatis nih, kalau kita belum gajian, rasanya tahu lah ya, seperti apa Buat makan aja kayaknya susah Nah, yang namanya Tuhan itu kan memang ada Dia selalu melihat kita dan selalu menilai kita dari perbuatan baik kita Nah, saya percaya, kalau saya nanam kebaikan, pasti nanti ada buahnya Saya waktu itu fokus berbuat baik Saya tidak peduli uang saya berapa, dan saya juga tidak mikirin besok harus makan apa Dan kamu percaya, teman-teman, ketika selalu duit saya habis, ada saja uang yang datang ke kantong rekening saya Sampai saya bisa makan lagi, bisa makan lagi, bisa makan lagi, sampai saya tepat gajian Itu aneh, tapi nyata, tapi itu fakta Bener, itu terjadi dalam hidup saya Nah, dari situ saya mikir, sepertinya dalam hidup ini memang ada sebuah tangan yang tidak terlihat ya Tangan yang memang mengatur hidup kita, tidak kelihatan, tapi ada gitu loh Sebuah kejadian-kejadian yang bisa kita pancing, asalkan kita tahu caranya Dari situ saya mikir, apa ya yang membedakan saya, kenapa belakangan ini keberuntungan selalu gemar menghampiri saya Nah, setelah saya telusuri, teman-teman, ternyata memang betul Dalam hidup saya yang sekarang nih, saya punya kebiasaan baru yang dulu saya tidak lakukan Kebiasaan apa itu? Nah, kebiasaan itu adalah begini Saya ingin langsung menyuruh kamu untuk praktek saat ini juga Tanpa banyak bahasa basi, sekarang kamu tolong dengarkan saya Saya akan punya bahan kamu praktek selama satu bulan ke depan Bahan praktek ini akan berubah hidup kamu dengan izin Tuhan semesta alam, oke? Ada kebiasaan yang baru saya lakukan beberapa bulan ini yang bisa merubah hidup saya Kebiasaan itu adalah cukup berbuat baik Tapi bedanya, berbuat baiknya itu rutin dan terukur Sekali lagi, rutin dan terukur Bener, berbuat baik secara rutin setiap hari itu bisa memancing keberuntungan Nah, memang, memang, sebentar, ini terkesan sederhana ya Tapi percaya atau enggak, banyak loh diantara kamu yang tidak paham Berbuat baik itu apa Sekarang kalau saya tanya sama kamu nih, jawab dalam hati Menurut kamu, berbuat baik itu apa sih? Nah, masih pusing kan? Nah, kalau kamu saja pusing mengenai pengertian perbuatan baik itu apa Bagaimana mungkin kamu bisa berbuat baik secara rutin? Percaya atau enggak, masalah kamu bisa kelar loh dengan satu ritual ini Berbuat baik itu pengertiannya sederhana Pengertian berbuat baik menurut saya adalah Membahagiakan orang lain dengan kemampuan yang kita punya Untuk meringankan beban mereka Sekali lagi ya Membahagiakan orang lain dengan apa yang kita punya dan kita miliki Untuk meringankan penderitaan mereka Itu pengertian berbuat baik menurut saya Nah, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sebenarnya seperti tabur tuwai teman-teman Kalau kita bicara tabur tuwai, kita pernah bicara mengenai hukum karma Ada enggak kamu yang sudah menonton video saya mengenai karma? Ada ya? Di situ saya mengatakan bahwa dalam hidup ini Apapun agama kamu, keyakinan kamu, percaya Tuhan atau enggak Hukum karma itu berlaku loh Hukum karma itu gampangnya gini Kalau kamu menanam jeruk, otomatis tumbuhnya pun jeruk Kalau kamu menanam strawberry, otomatis tumbuhnya pun strawberry Dalam hidup juga sama Kalau kamu menanamnya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan Kebaikan itu pun akan muncul dalam hidup kamu di kemudian hari Sebagai penolong kamu Sementara nih, kalau kamu yang sukanya maksiat, nyakitin orang, berbuat jahat Itu juga loh yang akan membuat kamu jadi sial di kemudian hari Enggak percaya? Kamu butuh bukti? Oke Nah sekarang saya punya tugas praktek kepada kamu seperti ini Mulai hari ini, selama 30 hari ke depan Saya minta tolong kamu ganti cara pikir kamu Benar, ganti cara pikir kamu selama 30 hari ke depan Dari yang tadinya mikir, hari ini gue makan apa ya? Dari yang tadinya mikir, bagaimana ya cara saya bisa melunasi hutang saya yang banyak Ganti pola pikir itu menjadi Apa sih yang bisa gue bagikan hari ini untuk menolong orang lain? Nah, percaya atau nggak teman-teman Hanya dengan sekedar merubah pola pikir kayak gini Hidup kamu bisa berubah loh Loh kok bisa? Karena gini, kalau pola pikir kamu dengan cara yang seperti saya ajarkan barusan Kamu kan nggak mikirin masalah Yang kamu pikirin tuh adalah berbagi, berbagi, berbagi Berbuat baik, berbuat baik, dan berbuat baik Nah ketika kamu berbuat baik Seperti yang saya katakan tadi, kamu seperti menanam sebuah bibit Bibit dari kebaikan itu akan tumbuh di kemudian hari sebagai penolong kamu Nah sekarang bayangin deh Kalau setiap hari kamu fokusnya berbuat baik Berapa banyak sih kebaikan yang kamu tanam dalam waktu satu minggu? Kalau satu minggu kamu bisa fokus berbuat baik Berapa banyak pula kebaikan yang bisa kamu kumpulkan dalam waktu satu bulan? Dan percaya nggak? Kalau satu bulan full kamu berbuat baik Apalagi dalam satu harinya lebih dari sekali kamu berbuat baik Berapa banyak tuh tanaman kebaikan akan tumbuh sebagai penolong kamu di kemudian hari? Berapa banyak? Banyak, banyak, dan banyak Nah itu yang membuat orang menjadi beruntung Karena mereka ditolong oleh karma baiknya sendiri Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Nah pertanyaan berikutnya saya tebak ya Pasti di kepala kamu akan muncul begini nih Oke, gue percaya sih bahwa perbuatan baik itu bisa membuat kita jadi beruntung Cuman perbuatan baik apa ya kira-kira yang bisa gue lakukan dengan mudah gitu Setiap hari secara rutin Untuk menolong sesama kita Gampang Pertama yang harus kamu garis bawahi Setiap makhluk yang kamu tolong Itu akan memberikan kamu pahala kebaikan Sekali lagi ya Setiap makhluk yang kamu tolong Baik itu hewan maupun manusia Itu kalau mereka tertolong Kamu pun mendapat pahala dari Tuhan semesta alam Itu fakta Jadi setiap hari Kamu sekarang coba lebih peka Peka lihat kiri kanan kamu nih Ada nggak hewan yang lagi susah di sekitar kamu? Tolong deh Kasih makan kek Kasih minum gitu ya Atau mungkin ada hewan sakit di sekitar kamu Bawa ke dokter hewan pakai duit yang kamu punya Itu juga ada berkahnya Bener deh Kalau misalnya kamu melihat di kiri kanan kamu Ada nggak hewan yang terlihat terpenjara gitu Mereka kelihatannya hidupnya sengsara Sama majikannya tuh nggak diurus Kamu bilang ke majikannya Itu hewan buat kamu Kemudian hewan itu kamu bebaskan Bebaskan sebebas-bebasan Supaya mereka pun merdeka Menjadi makhluk hidup Itu ada pahalanya juga loh Buat kamu Nah itu baru sama hewan Sama manusia lebih gampang lagi Sekarang coba kamu lihat dompet kamu Bener Lihat dompet kamu sekarang juga Ada duit berapa di situ? Ada duit banyak? Alhamdulillah ya Kalau nggak banyak pun nggak apa-apa Sekarang saya minta tolong sama kamu Mulai hari ini Mulai besok pagi lebih tepatnya Coba deh Mulai hari esok Selembar kamu rutin berikan kepada orang susah Selembar Kamu bisa milih Mau selembar yang nilainya kecil Mau selembar yang nilainya sedang Mau selembar yang nilainya gede Itu terserah kamu Saya nggak maksa Pokoknya kamu janji pada saya Setiap hari Selembar uang kepada sesama Berani apa nggak? Kalau kamu berani Itu adalah hal besar Bagi hidup kamu Percaya deh Saya udah ngerasain perbedaannya Nah itu baru dua hal Ada loh Hal ketiga yang lebih gampang lagi Yang bisa kamu lakukan Untuk berbuat baik Yang biasa juga saya lakukan Hal itu adalah begini Sekarang saya minta tolong Kamu untuk melihat Daftar kontak handphone kamu Masuk handphone kamu Lihat di bagian kontak Lihat nama-namanya Lihat Dari semua nama orang-orang Yang ada di handphone kamu Ada nggak di antara mereka Yang saat ini nih Kamu tahu sedang mengalami kesulitan Baik itu teman kamu Keluarga kamu Saudara jauh kamu Siapapun mereka Ada nggak di antara kontak handphone kamu Yang sedang mengalami kesulitan Kamu pikirin? Kalau memang ada Tolong dia Berikan pertolongan semampu kamu Bisa berupa uang Bisa berupa jalan keluar Bisa berupa tenaga Intinya Pertolongan Karena saya punya sebuah fakta Yang benar-benar nyata begini Kalau kamu ingin ditolong oleh Tuhan semesta alam Kamu lebih baik menolong orang lain dulu Karena kalau kamu berhasil Mengeluarkan orang dari kesulitan Kamu pun akan dikeluarkan dari kesulitan Oleh Tuhan semesta alam Di kemudian hari Itu fakta Nah sekarang pertanyaannya bagi kamu Sudahkah kamu mengeluarkan orang lain Dari kesulitan? Hmm Nggak pernah kepikiran ya sebelumnya Ya? Nah intinya begini Saya ingin mulai saat ini Dari contoh yang saya berikan tadi Saya minta tolong setiap hari Kamu berjanji pada saya Untuk berbuat baik rutin Minimal 3 kali Bayangin Setiap hari minimal 3 kebaikan Bisa sedekah 3 kali Bisa nolonginnya orang 2 kali Hewan 1 kali Atau semuanya nolongin hewan Tidak masalah Intinya gunakan kreativitas kamu Untuk menolong sesama 3 kali 1 hari Kalau 3 kali 1 hari Kamu rutin dalam 1 minggu Itu pun udah ada efeknya loh Baru 1 minggu Cobain Apalagi kalau kamu terusin Sampai 30 hari Atau 1 bulan Liatin Ada keberuntungan Yang besar dalam hidup kamu Pasti terjadi Yang dulunya Nggak pernah datang Ya? Nah cuman saya punya Satu syarat nih Saya punya satu syarat Supaya kebaikan kamu ini Nanti buahnya besar Dan bisa Pasti terjadi Syaratnya adalah apa? Syaratnya Jangan pernah Mengeluh Titik Saya bilang berkali-kali Teman-teman Mengeluh itu Mengurangi pahala Mengeluh itu Membuat kamu Jauh dari keberuntungan Ada sahabat pagar kehidupan Komentar Di bagian video saya Dia bilang begini Gue tuh sebenernya Menganggap Materi pagar kehidupan Yang ngajak kebaikan itu Ngomong kosong Kenapa? Karena gue nih Kalau berbuat kebaikan Selalu sial terus Jadinya gue capek berbuat kebaikan Mas bro Itu semua omong kosong Saya langsung ketawa Ketawa aja gimana? Ya gimana Pahalanya gak dateng sama kamu Orang kamu mengeluh terus Kalau berbuat baik Gak usah ngeluh Direm mulutnya Berbuat baik tuh Fokus aja Ibarat kata nanem Mau ada badai Mau ada hujan Mau ada belalang Tanem aja tuh bibit Ngapain dipikirin? Aduh belalangnya bikin gue gatel Aduh udaranya dingin Gak usah Kalau dingin pake jaket Iya kan? Kalau memang mataharinya panas Pake topi Tapi tetep nanem Sama kebaikan juga begitu Mau ada orang nanti Ngefitnah kamu Mau ada orang nanti Menghakimi kamu Mau ada orang Ngeledek kamu Itu semua cobaan Tapi tetep fokus Nanem kebaikan Tiga kali sehari Jebret 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 Liat Satu bulan Masalah kamu pasti kelar Loh tau dari mana? Lah pengalaman pribadi Cobain dulu Liat hasilnya Nanti nih Kalau kamu melakukannya bener Seperti yang saya ajarkan Tiba-tiba banyak tuh Orang-orang baik Dateng ke hidup kamu Nolongin kamu Tiba-tiba banyak tuh Tiba-tiba lagi butuh duit Dapet duit Lagi butuh orang yang baik Dapet orang baik Lagi butuh bantuan Dapet bantuan Ada aja keberuntungan yang dateng Sehingga kamu ngerasa kok Kayaknya gue lebih hoki ya Dibandingkan sebelumnya Nah loh Itu fakta loh Cobain dulu ya Nah teman-teman Ini aja yang bisa saya bagikan Saya tau Kamu semua sekarang Sudah pengen praktek Nah maka dari itu Sambil kamu praktek Tolong ya Bagikan video ini Ke teman-teman kamu Di sosial media Sebarkan sesebar-sebarnya Supaya semakin banyak Orang yang terbantu Dengan apa yang saya bagikan ini Nah kalau kamu menganggap Saya bohong Saya cuma minta satu hal Sama kamu Praktekin seminggu dulu Kalau seminggu gak ada hasilnya Boleh deh Kamu bilang saya bohong ya Nah bagi kamu yang baru Dan kamu merasa terbantu Dengan video saya Ayo Jangan lupa subscribe Karena pastinya Di setiap minggunya Akan ada video-video keren Buat kamu Yang bisa jadi loh Itu adalah jalan keluar Dari Tuhan semesta alam Untuk mengeluarkan kamu Dari masalah Lakukan ini ya Dan jangan lupa laporkan Kepada saya setiap minggunya Perkembangan hidup kamu Setelah mempraktekan Cara saya mendapatkan Keberuntungan Dengan cara yang ada Di video ini Tetap semangat teman-teman Jangan lupa Lihat layar kamu sekarang Lihat layar kamu Disitu banyak video keren Klik salah satu Yang siapa tahu Membantu hidup kamu ya Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya Dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa